Intro Dalam pencarian pesawat Air Asia GZ-8501, TNI Angkatan Laut menurunkan pesawat CN-235. Pesawat canggih ini hasil kerjasama industri pesawat terbang Indonesia dengan perusahaan Kasa Spanyol. CN-235 memiliki teknologi mission system mengaplikasikan radar intai Ocean Master 400 serta flare Safir 3. Terpasang juga kamera pendukung untuk memantau objek di atas permukaan laut. Pesawat ini mampu terbang 9 jam non-stop. Dengan kemampuan tersebut, pesawat ini sangat efektif untuk menjalankan operasi SAR. TNI Angkatan Laut memiliki 3 unik pesawat CN-235 untuk keterluan penyentayan lautan di Indonesia. Pada operasi SAR kali ini, Mayor M9 bertindak sebagai pilot bersama Mayor Rahmat Jaya sebagai co-pilot. Setelah ditemukannya beberapa bagian dari pesawat Air Asia di daerah Pangkalan Bun, pesawat ini masih terus bekerja menemukan para korban dan serpihan lain dari pesawat Air Asia GZ-8501. Uniknya, dalam pesawat tertulis, pesawat ini dibeli dengan uang rakyat. Dan kali ini pun CN-235 menunjukkan subaksinya untuk kepentingan rakyat.